Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Ebes yang berjudul Kembalinya Pendekar Pedang Naga Api, episode yang ke-178 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Menggunakan ilmu silat pada seputih yang diajarkan oleh empu sakri gurunya Panjit Tejo Laksono meladeni tantangan empat penjaga gerbang darah itu Wuk, wut, da'asye, da'asye Si tudung merah bersenjatakan cambuk kembali melecutkan cambuknya ke arah Panjit Tejo Laksono Sang pangeran muda yang baru saja menghindari sabetan Trisula Langsung menyambar ujung cambuk yang mengarah ke lehernya Setelah berhasil menangkap ujung cambuk Panjit Tejo Laksono dengan cepat menarik cambuk lawan hingga pria bertudung merah darah ini tertarik ke depan Panjit Tejo Laksono langsung memutar tubuhnya dan melayangkan tendangan keras ke arah perut lawan Diis, Aowagah, lawannya langsung jatuh terjengkang dan jatuh terduduk Sementara itu tiga orang lainnya langsung menusukkan senjata mereka masing-masing ke arah Panjit Tejo Laksono Ajian sepi angin membuat gerakan tubuh Panjit Tejo Laksono seringan kapas Betul-betul dimanfaatkan oleh sang pangeran muda Dengan gerakan cepat yang sukar dilihat oleh mata biasa Panjit Tejo Laksono langsung menggunakan cambuk yang berhasil dia rampas untuk menangkis tusukan senjata lawan lalu mengikatnya Tiga orang lelaki bertudung merah darah ini berusaha keras untuk menarik senjata mereka yang diikat erat oleh Panjit Tejo Laksono Belum sempat berhasil, Panjit Tejo Laksono sudah lebih dulu melayangkan tendangan keras beruntun ke arah perut mereka Tiga orang lelaki bertubuh kekar itu segera jatuh terjengkang di samping kawan mereka dengan senjata terlepas dari genggaman Meski merasakan sakit luar biasa pada perut mereka Empat penjaga gerbang darah itu segera bangkit sambil meringis Empat penjaga gerbang darah itu segera membentuk formasi Satu orang menyilangkan kedua tangan di depan dada Dua orang menyalurkan tenaga dalam dari sisi kiri dan kanan sedangkan satu orang menyalurkan tenaga dalam dari belakang Tangan yang bersilangan di depan dada orang yang terdepan langsung memancarkan cahaya merah darah Secepat kilat dia menghantamkan tangan kanannya ke arah Panjit Tejo Laksono Si Yut, cahaya merah darah yang merupakan gabungan dari ajian tapak iblis neraka milik mereka langsung menerabas cepat ke arah Panjit Tejo Laksono Sang pangeran muda dari Kadiri itu segera berjumpalitan mundur menghindari bahaya yang mengancamnya Belaam, lobang sebesar gajah tercipta dari ledakan dahsyat di bekas tempat Panjit Tejo Laksono berdiri Si tudung merah darah yang paling depan segera kembali melontarkan cahaya merah darah ke arah Panjit Tejo Laksono berada Suut-suut, blaam-blaam, Panjit Tejo Laksono terus berjumpalitan ke sana kemari menghindari ajian pamungkas empat penjaga gerbang darah itu Sambil bergerak, Panjit Tejo Laksono merapal mantra ajian tameng wajah Dengan cepat tubuhnya diselimuti oleh cahaya kuning kemasan Lalu dia melesat cepat ke arah empat penjaga gerbang darah dari arah belakang Gerakan ini juga disadari oleh empat penjaga gerbang darah Mereka berupaya membongkar formasi dengan bergeser ke samping Namun itu masih kalah cepat dengan gerakan Panjit Tejo Laksono Sang pangeran muda dari Kadiri telah muncul di samping orang paling belakang Dan segera melayangkan hantaman tapak tangan kanannya yang berwarna merah kekuningan dari ajian tapak dewa api Pria bertudung merah darah ini segera memapak hantaman telapak tangan Panjit Tejo Laksono dengan tapak tangan kanannya Belam, Aar, anggota empat penjaga gerbang darah itu terpental ke belakang dan menghantam bumi dengan keras Separuh tubuhnya hangus seperti terbakar api dan tangan kanannya putus dan hancur berantakan Melihat salah satu dari kawannya terbunuh oleh Panjit Tejo Laksono Tiga orang penjaga gerbang darah yang tersisa langsung melompat ke arah Panjit Tejo Laksono Sambil menghantamkan tapak tangannya yang berselimut cahaya merah darah Dekatnya jarak di antara mereka membuat Panjit Tejo Laksono tak mungkin lagi untuk mengelak Belam, ledakan dahsyat kembali terdengar Tiga orang lelaki bertudung merah darah ini segera melompat mundur sambil tersenyum penuh kemenangan Melihat Panjit Tejo Laksono yang telak terkena ajian tapak iblis neraka milik mereka Tertutup oleh asap tebal Modar Kowe, Wong Panjalu ucap salah satu dari mereka sambil menyeringai lebar Karena mengira kalau Panjit Tejo Laksono pasti akan mati Selama ini, tak satupun pendekar di dunia persilatan mampu menahan hantaman ajian tapak iblis neraka Dua hantaman sekaligus Dan Panjit Tejo Laksono mendapatkan tiga hantaman Pangeran Ganesa Brata yang baru saja selesai mengobati luka dalamnya Meski belum sepenuhnya pulih kembali seperti semulapun turut tersenyum lebar ketika melihat kejadian itu Setelah asap tebal yang menutupi seluruh tubuh Panjit Tejo Laksono menghilang Senyum lebar mereka langsung menghilang begitu melihat Panjit Tejo Laksono sedang mendelik kering pada mereka Sekarang giliranku, Panjit Tejo Laksono langsung menangkupkan kedua telapak tangannya di depan dada Perlahan satu bola sinar merah menyala seperti cahaya matahari tercipta Menciptakan hawa panas yang luar biasa Satu persatu bola sinar merah menyala itu terus tercipta Semakin banyak bola sinar merah menyala yang tercipta Semakin panas udara di sekitar tempat itu Para prajurit Panjalu yang sedang bertarung melawan prajurit Jenggala Memilih untuk menjauh dari tempat itu saking tak kuat menahan hawa panas yang keluar dari tubuh Panjit Tejo Laksono Pangeran Ganesa Brata harus mengeluarkan banyak tenaga dalam untuk bertahan dari hawa panas udara di sekitarnya Bajingan tengik ini, ilmu kanuragan apa yang dia miliki hingga mampu membuat udara seperti terbakar begini Bangsat, dia bukan lawan yang mudah untuk dihadapi batin Pangeran Ganesa Brata Sementara itu, tiga orang penjaga gerbang darah yang tersisa berusaha keras untuk mempertahankan diri Dengan mengerahkan seluruh tenaga dalam mereka dan menyalurkannya kepada tapak tangan mereka yang dilambari ajian tapak iblis neraka Setelah delapan bola sinar merah menyala tercipta Panjit Tejo Laksono membuka telapak tangannya yang menciptakan bola sinar merah menyala yang menjadi pembungkus delapan bola sinar merah menyala yang lebih kecil Saat itulah ilmu sembilan matahari tahap akhir yang bernama sembilan matahari menyinari dunia selesai dirapal Panjit Tejo Laksono langsung menghantam bola besar yang berisi delapan bola sinar merah menyala kecil itu ke arah tiga penjaga gerbang darah yang tersisa Bu, bola besar sinar merah menyala itu segera menerabas cepat ke arah lawan Tiga penjaga gerbang darah berusaha memapak hantaman bola sinar merah menyala itu dengan ajian tapak iblis neraka milik mereka Duhuar, ledakan mahadah syat terdengar Gelombang kejut besar langsung menyapu ke segala penjuru Bagi yang berilmu tinggi, mereka mati-matian berusaha keras untuk bertahan agar tidak terdorong mundur Sedangkan yang berilmu rendah langsung saja terpental hampir lima tombak jauhnya Asap tebal bercampur dengan debu beterbangan menutupi seluruh tempat itu Saat itu semua meredah, terlihat sebuah pemandangan yang mengerikan Lobang selebar lima tombak tercipta dengan kedalaman hampir sedada orang dewasa Sedangkan tubuh ketiga penjaga gerbang darah tak terlihat Ini karena tubuh mereka langsung hancur lebur menjadi abu Semua orang terkejut melihat dahsyatnya kekuatan yang dimiliki oleh Panji Tejo Laksono Sang putra tertua Prabu Jayangrana itu Pangeran Ganesa Brata yang paling terkejut melihat kemampuan beladiri yang mengerikan itu Dia segera menatap ke arah Panji Tejo Laksono yang kini menatap tajam ke arahnya Sadar bahwa Panji Tejo Laksono kini mengincarnya, Pangeran Ganesa Brata ciut nyalinya Segera dia berteriak keras, semuanya bunuh Panji Tejo Laksono Puluhan orang prajurit jenggala langsung bergerak maju ke arah Panji Tejo Laksono Ini dimanfaatkan oleh Pangeran Ganesa Brata Tejo Laksono, kali ini aku mengakui keunggulanmu Tapi iain kali kau pasti mampus di tanganku Usai berkata demikian, Pangeran Ganesa Brata menghilang Zezier, Panji Tejo Laksono yang keluar dari kepungan para prajurit jenggala setelah melenting tinggi ke udara Sempat mendengar suara itu Keparat busuk itu kabur rupanya Aku pasti akan mengejarnya sampai ke ujung dunia sekalipun Panji Tejo Laksono langsung menghantamkan kedua telapak tangannya ke arah kerumunan para prajurit jenggala di bawahnya Belaam-belaam, puluhan orang prajurit jenggala langsung menemui ajalnya setelah terkena hantaman ilmu sembilan matahari yang dilepas oleh Panji Tejo Laksono Sang Pangeran Muda segera mendarat di tanah dan tak seorang pun prajurit jenggala yang berani untuk mendekatinya Sementara itu perlawanan para prajurit jenggala semakin melemah setelah Pangeran Ganesa Brata melarikan diri Sisa prajurit jenggala yang tersisa dengan jumlah sekitar 15.000 orang prajurit semakin terjepit ketika para pendekar pengikut Pangeran Ganesa Brata turut kabur Usai melihat sang pimpinan menghilang dari medan pertempuran Tumenggung Gananjaya dari kota Raja Kahuripan yang sudah tak berdaya setelah dihajar habis-habisan oleh Tumenggung Lamuri Langsung mengangkat tangan kanannya saat sang perwira tinggi prajurit Panjalu itu hendak memancung kepalanya Aku menyerah, aku menyerah, tolong ampuni nyawaku Mendengar ucapan itu, Tumenggung Lamuri segera menoleh ke arah Panji Tejo Laksono yang berdiri tak jauh dari tempatnya Melihat isyarat kepala sang pangeran muda, Tumenggung Lamuri segera menyeret tubuh Tumenggung Dananjaya yang babak belur ke dekat Panji Tejo Laksono Panji Tejo Laksono langsung menginjak punggung Tumenggung Dananjaya sambil berteriak lantang Pimpinan kalian sudah menyerah, apa kalian masih ingin meneruskan peperangan ini, hai wong jenggala? Para prajurit jenggala yang tersisa saling berpandangan satu sama lain Pimpinan perwira yang tersisa, Tumenggung Dananjaya sudah menyerah Maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk meneruskan peperangan ini Satu persatu mulai meletakkan senjata mereka dan mulai berjongkok dengan tangan berada di belakang kepala Penyerahan diri itu menjadi pertanda bahwa peperangan ini telah berakhir Para prajurit Panjalu langsung bersorak gembira sambil meneriakan nama pimpinan mereka Hidup Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono Setelah menyerahnya para prajurit jenggala Panji Tejo Laksono segera mengatur pembagian tugas antara para perwira tinggi prajurit Panjalu Untuk membereskan kekacauan yang terjadi setelah perang ini terjadi Senopati Muda Jarasanda ditugaskan oleh Panji Tejo Laksono untuk mengatur para tawanan perang di Benteng Pertahanan Panjalu di Wanua Sungging Dibantu oleh Tumenggung Purubaya dari Muria, sang perwira tinggi prajurit Panjalu itu dengan sigap mengatur penempatan para tawanan perang Demung Gumbrek diperintahkan untuk mengumpulkan harta rampasan perang yang ada di barat perkemahan besar itu dan membawanya ke Benteng Pertahanan Panjalu Dibantu oleh Weleng dan Gubarja, dua orang pembantu setianya Demung Gumbrek dengan cepat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Panji Tejo Laksono Sedangkan Tumenggung Lamuri dan Demung Kerida dari Lasem diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan mayat-mayat para prajurit Panjalu yang terbunuh dan menguburkannya Sedangkan para prajurit Jenggala yang tewas, mereka kumpulkan jadi satu dan membakarnya agar tidak menjadi sarang penyakit Lain halnya dengan Tumenggung Landung dan Tumenggung Ludaka Dua orang perwira yang pernah menjadi pucuk pimpinan pasukan Lowobengi ini bertugas untuk menginterogasi para perwira prajurit Jenggala Untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pasukan Jenggala lain yang diperintahkan untuk menyerbu ke Panjalu Dibantu oleh pasukan Lowobenginya, mereka menanyai para perwira prajurit Jenggala Di salah satu sudut benteng pertahanan Panjalu, di sebuah ruangan yang bersebelahan dengan ruang tahanan, Tumenggung Ludaka duduk di sebuah kursi kayu Di sampingnya ada Tumenggung Landung dan beberapa orang anggota pasukan Lowobengi yang berjaga Di hadapannya Tumenggung Dananjaya sedang berlutut dengan tangan terikat di belakang punggungnya Wajah perwira tinggi prajurit Jenggala itu terlihat lebam dengan bibir pecah Sekarang katakan padaku sejujurnya, jika sampai kau berani untuk berdusta Kami tidak akan segan-segan untuk menyiksamu hingga kau sampai memilih mati daripada merasakan siksaan yang kami berikan Pimpinan prajurit Jenggala yang melarikan diri itu, siapa namanya? Dan apa jabatannya di pemerintahan kahuripan? Tanya Tumenggung Ludaka sambil menatap tajam ke arah Tumenggung Dananjaya Namun perwira tinggi prajurit Jenggala itu masih diam seribu bahasa Tumenggung Landung segera menoleh ke salah satu anggota pasukan Lowobengi yang ada di sana Paham dengan apa yang diinginkan oleh Tumenggung Landung, sang anggota pasukan Lowobengi yang bertubuh gempal itu segera melangkah maju dan menempar pipi kiri sang perwira Jenggala Pelaak, cepat jawab pertanyaan Gusti Tumenggung Ludaka Bentak sang anggota pasukan Lowobengi ini segera Darah segar meleleh keluar dari sudut bibir Tumenggung Dananjaya yang pecah Namun sang perwira Jenggala itu masih juga belum mau bicara Kurang ajar, kau bandel rupanya ya? Baik, akan kulihat sejauh mana kamu bisa untuk bertahan Kawan-kawan, hajar dia, teriak sang anggota pasukan Lowobengi sambil melayangkan tinjunya ke wajah Tumenggung Dananjaya Para anggota pasukan Lowobengi yang ada di tempat itu langsung bergegas maju dan memukuli Tumenggung Dananjaya yang terikat tak berdaya Pelaak-pelaak, baak, buwu Suara pukulan bertubi-tubi diselingi lengguh kesakitan dari mulut Tumenggung Dananjaya terdengar dari tempat Setelah cukup lama bertahan, akhirnya Tumenggung Dananjaya tidak tahan juga disiksa oleh para anggota pasukan Lowobengi Ampun, ampun, aku akan bicara, aku akan bicara Tolong jangan hajar lagi, ampun Mendengar ucapan itu, Tumenggung Ludaka segera bertepuk tangan dua kali dan para anggota pasukan Lowobengi yang sedang menghajar Tumenggung Dananjaya segera menghentikan pekerjaan mereka Segera mereka menyeret tubuh Tumenggung Dananjaya dan melemparkannya ke depan Tumenggung Ludaka Tubuh lelaki yang sangat dihormati di kota Raja Kahuripan ini langsung menghantam tanah ruang tahanan itu dengan keras Badannya pada bengkak dan beberapa bagian kepalanya terdapat benjolan akibat pukulan dan tendangan anggota pasukan Lowobengi Aku akan bicara, tolong jangan pukul aku lagi Aku akan bicara, aku pasti bicara sejujurnya Ucap Tumenggung Dananjaya yang terlihat sangat ketakutan Nah begitu baru benar, kalau kau bicara dari tadi, kau tidak perlu menerima siksaan dari mereka Sekarang jawab pertanyaanku tadi, cepat Tumenggung Ludaka kembali menatap tajam ke arah Tumenggung Dananjaya Didia adalah Papangeran Ganesa Brata, Putra Mantu Prabu Samarosaha dari Belambangan Dia adalah suami Dewi Rukmini, ucap Tumenggung Dananjaya cepat Dewi Rukmini yang cacat mata sebelahnya itu Bagaimana mungkin seorang pangeran tampan seperti dia mau menikahi wanita cacat seperti Dewi Rukmini Kata Tumenggung Landung merasa ada yang tidak beres dengan pangeran Ganesa Brata Kak kalau itu aku kurang tahu Yang jelas dia adalah Putra Mantu Prabu Samarosaha dari Belambangan Hanya saja, Tumenggung Dananjaya menghentikan omongannya Hanya saja apa, cepat lanjutkan Jangan setengah-setengah kalau bicara, ancam Tumenggung Ludaka segera Iya-iya, aku teruskan, aku teruskan Hanya saja ada desas-desus yang beredar di kalangan masyarakat jenggala Bahwa pangeran Ganesa Brata mau memperistri Dewi Rukmini yang cacat Karena ingin menguatkan kedudukannya untuk menguasai jenggala Selain itu juga ada kabar angin yang mengatakan Bahwa dia terlibat dalam kelompok bulan sabit darah Ucapan Tumenggung Dananjaya langsung membuat Tumenggung Ludaka dan Tumenggung Landung terkejut bukan main Keduanya saling berpandangan sejenak seolah saling berbicara Apa itu bukan hanya sekedar fitnah yang dilemparkan oleh orang yang tidak suka dengan kehadiran pangeran Ganesa Brata Atau kau sudah punya bukti mengenai hal itu, ucap Tumenggung Ludaka kemudian Beberapa pekan yang lalu, seorang anggota kelompok bulan sabit darah tertangkap oleh prajurit patroli istana Saat baru saja keluar dari keputaran kahuripan yang menjadi tempat tinggal pangeran Ganesa Brata Namun belum sempat dia bicara banyak, sebuah senjata api sudah mencabut nyawanya Tapi sebelum dia tewas, dia sempat bercerita bahwa pangeran Ganesa Brata adalah salah satu pimpinan kelompok bulan sabit darah Tapi karena aturan istana yang tidak memperbolehkan kami memeriksa keluarga dekat istana tanpa seizin raja Maka kami tidak meneruskan perkara ini dan hanya menyimpannya sebagai rahasia umum yang kami ketahui Urai Tumenggung Dananjaya panjang lebar Mendengar itu, pikiran Tumenggung Ludaka dan Tumenggung Landung hanya satu Segera melaporkan temuan ini pada Panji Tejo Laksono Baiklah, untuk sementara ini kami mempercayai kata-katamu Prajuriti bawa orang ini dan masukkan dia ke dalam tahanan Ingat jaga ketat tempat ini Ujar Tumenggung Ludaka segera Dia segera bangkit dari tempat duduknya Dua orang anggota pasukan Lowo Bengi segera menghormat pada Tumenggung Ludaka dan memapah Tumenggung Dananjaya kembali ke ruang tahanannya Sedangkan Tumenggung Ludaka dan Tumenggung Landung segera bergegas menuju ke arah tempat peristirahatan Panji Tejo Laksono dan kedua wanitanya Sudahlah Dimas Jayagiri, tak perlu bersedih hati terus menerus Aku paham apa yang kau rasakan saat ini tapi itu tidak akan membuat Lan El hidup kembali Panji Tejo Laksono menepuk-nepuk bahu mapanji Jayagiri yang masih duduk berlinang air mata di samping jasad Wan Yan Lan yang terbujur kaku di ruang utama benteng pertahanan ini Luh Jingga dan Diah Kirana juga turut hadir di tempat itu Mata keduanya sembab karena ikut menangisi kepergian Wan Yan Lan untuk selamanya Aku tidak bisa melindungi orang yang kucintai, Kang Mas Tejo Laksono Aku lemah, aku tidak berguna sama sekali, ucap mapanji Jayagiri putus asa Dia benar-benar merasa bersalah pada Wan Yan Lan Kau tidak lemah, Dimas Jayagiri Lawanmu memang bukan pendekar sembarangan Kematian Lan Air adalah garis takdir yang sudah ditulis oleh para dewata di kahyangan Suralaya Tapi ini juga bisa menjadi cambuk semangat untukmu untuk lebih meningkatkan kemampuan beladirimu agar kelak mampu melindungi semua orang yang kau sayangi Hibur panji Tejo Laksono Mapanji Jayagiri terdiam mendengar ucapan dari kakaknya ini Kau boleh jadi berduka cita atas meninggalnya Wan Yan Lan, adikku Tapi kau juga harus ingat bahwa bukan kau saja yang kehilangan dia Aku dan Meng Air juga luh jingga dan paman ludaka yang baik padanya juga merasa sangat kehilangan Kelak, kau harus belajar lebih giat lagi untuk membalaskan kematian Wan Yan Lan pada bajingan keparat itu Imbuh panji Tejo Laksono Aku mengerti Kang Mas Tejo Laksono Sekarang biarkan aku sendiri bersama Wan Yan Lan untuk terakhir kalinya sebelum kita menguburkan jasadnya Kang Mas Ucap mapanji Jayagiri segera Panji Tejo Laksono mengangguk mengerti dan segera menggandeng tangan dia kirana dan luh jingga Untuk memberi waktu bagi mapanji Jayagiri sendiri Mereka bertiga pun segera melangkah meninggalkan tempat itu Belum genap 10 langkah mereka meninggalkan ruang utama benteng pertahanan ini Tumenggung Ludaka dan Tumenggung Landung yang baru saja dari ruang tahanan berjalan tergesa-gesa mendekati mereka bertiga Kedua perwira tinggi prajurit Panjalu itu segera menyembah pada panji Tejo Laksono Ada hasil apa yang paman berdua dapatkan dari ruang tahanan? Tanya panji Tejo Laksono segera Sebaiknya kita tidak bicara di sini Gusti Pangeran Adipati Ini adalah berita penting Ujar Tumenggung Ludaka sambil menghormat pada panji Tejo Laksono Hem, baiklah kalau begitu Mari kita bicara di tempat peristirahatanku saja Ucap panji Tejo Laksono segera Mereka berlima segera berjalan menuju ke salah satu bangunan yang ada di dekat sanggar Pamujan kecil yang menjadi tempat tinggal panji Tejo Laksono selama di tempat ini Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai di sini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh